Nah ini dia nih teman-teman penampakan dari oven Bima Super 3903CMD ini Yuk kita sama-sama yuk kita lihat ya Hai teman-teman semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Linda di channel Bogarini Kali ini saya mau review oven tangkering dari Bima Super dengan tipe 3903CMD Oven tangkering ini biasa disebut otang Yaitu biasa memanggang kue di atas kompol rumahan Jika kita dananya terbatas kita bisa memakai oven tangkering ini sebagai pilihan Karena harga oven ini di pasaran hanya Rp150.000an saja Namun kualitas yang dihasilkan dari oven ini tidak kalah jauh dengan oven listrik atau oven gas lainnya Nah teman-teman jika dana kita masih terbatas tidak perlu khawatir ya Dan tidak perlu berkecil hati Oven ini bisa menjadi pilihan Yuk simak saja video ini Cara memakai oven tangkering sampai selesai ya Dan jangan di skip ya Check it out Nah ini dia nih teman-teman penampakan dari oven Bima Super 3903CMD ini Yuk kita sama-sama yuk kita lihat ya Nah isi di dalam oven ini terdiri dari 3 tray ya 1, 2, 3 Jadi teman-teman kalau memanggang kue, kue kering itu bisa memakai 3 tray ini sebagai alasnya ya Dan kalau misalnya teman-teman hanya memakai tengahnya saja untuk bolu yang tinggi Nah itu kita bisa lepaskan traynya atas dan bawahnya Jadi yang dipakai hanya tangannya saja Nah ini oven ini terbuat dari bahan aluminium ya Bisa mengantarkan panas ya teman-teman Spesifikasi oven Bima Super 3903CMD ini adalah Bahan platnya aluminium tahan karat Rak terdiri dari 3 susun Kapasitas loyang yang muat di oven ini ukurannya antara 18 sampai dengan 28 cm Dimensi keseluruhan 37 x 35 x 32 cm Dimensi ruang pembakaran 30 x 32 x 26 cm Berat volume 8 kg Dan ada dusnya Oven Bima ini mudah ditaruh di atas kompor minyak atau gas Sangat hemat digunakan tidak seperti oven listrik yang wattnya sangat besar Sehingga tagihan listrik di rumah membengkak Oven ini sanggup bekerja keras dalam menghasilkan roti, cake, dan cooker yang cantik-cantik Terdapat putaran hawa di atasnya Putaran hawa ini gunanya untuk mengatur api atas bawah pada oven Sehingga hasil kuenya bisa matang dengan sempurna Jika lubang udara di atasnya terbuka Artinya oven ini menggunakan api bawah saja Dan biasanya kondisi lubang terbuka ini dipakai untuk memanggang kukis atau kue kering Dan jika kenopnya diputar ke kiri dan lubang udara di atas oven ini dalam kondisi tertutup Artinya menggunakan api atas dan bawah Biasanya dipakai untuk memanggang bolu, roti, dan cake Namun jika hasil atasnya ingin terlihat kuning kecoklatan 5 atau 10 menit sebelum matang Lubang udara ini bisa dibuka ya teman-teman Oven ini juga ada gagal handle-nya ya Sehingga memudahkan kita untuk memindahkan ovennya kemana-mana Cara menggunakan oven tangkering ini Sebelum baking, sebaiknya oven dipanasi dahulu Sampai tidak bau sangit atau gosong lagi Jangan panik kalau ovennya mulai berasap dan bau gosong Memang seperti itu ya kalau masih baru Cukup dipatikan apinya sejenak Lalu dinyalakan lagi 3-4 kali baru bisa hilang bau gosongnya Kalau sudah tidak bau gosong saat memanaskan oven Saat itulah oven sudah bisa digunakan Pertama, pastikan letak oven tidak miring Agar cake yang dihasilkan sama rata Kedua, jika di belakang tempat pengovenan terdapat dinding Beri jarak kira-kira 10 cm dari dinding Kemudian, pastikan juga bahwa ada jarak antara dasar oven dengan kompor Dikasih ganjelan batu bata, susunan keramik bekas, ataupun tralis bersih Hal ini dilakukan untuk menjaga agar suhu panasnya merata Ketiga, panaskan oven sebelum digunakan Sampai mendapatkan temperatur yang diinginkan Oke teman-teman, sekarang saya melanjutkan Proses pemanggangan kue Dengan memakai oven pangkering di masukkan Sekalian saya review ya Ini setelah kita panaskan Panaskan terlebih dahulu ovennya Sekitar 10 menit Setelah ovennya panas Kemudian baru kita masukkan Kuenya ke dalam oven Disini saya memakai api kecil Dalam proses pemanggangan kuenya menggunakan oven pangkering ini Kita lihat Kuenya Dan hasilnya Terlihat seperti ini ya teman-teman Cantik ya Nah ini hasilnya ya teman-teman Tidak kalah dengan oven biasa Dengan oven listrik tidak kalah ya Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati Jika tidak punya oven listrik Jangan lupa matikan komponnya ya teman-teman Nah ini dia teman-teman hasilnya Cantik kan Hasilnya tidak kalah dengan oven listrik Atau gas lainnya Teksturnya pun kering dan renyah Oke teman-teman Cukup disini dulu video cara memakai oven pangkering ini Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman yang belum subscribe Langsung saja tekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi terbaru Dari channel Bogarini Dan jangan lupa Like, comment, dan share ke media sosial teman-teman punya ya Supaya teman-teman lainnya terbantu dengan informasi ini Terima kasih Selamat mencoba Dan sampai jumpa di video Bogarini selanjutnya Salam Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba